Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Paul Wur Channel Jel-jel-jel channel yang mengulas semua tentang merpati Ya teman-teman, kali ini saya mau ngejagin teman-teman buat sharing-sharing seputar penyakit merpati Nah, di salah satu merpati punya saya Ini ada merpati yang di bagian dadanya itu sedikit ada gelembung gitu ya Jadi kayak ada balon gitu ya, udara yang terperangkap Nah, itu adalah salah satu penyakit yang mungkin juga teman-teman pernah menemui di merpatinya Nah, seperti apa penyakitnya, saya langsung coba tunjukin ke teman-teman merpatinya seperti apa Nah, di sini ya, saya sudah sudah sendirikan Nah, teman-teman bisa lihat Nah, ini Ini di dalam Jadi ini cuma satu merpati yang saya sendirikan Kita coba ambil ya Nah, ini Oke, teman-teman Nah, ini merpatinya Penyakitnya adalah teman-teman Ini namanya adalah rapturet airsak atau gelembung udara yang terperangkap di bagian saluran udaranya Nah, teman-teman bisa lihat nih Perbedaan dari bagian merpatinya ini Jadi Perbedaan dari dada merpatinya di salah satu dadanya itu dia kelihatan gede Teman-teman bisa lihat nih Yang ini kempes, yang ini menggelembung Nah, ini kenapa penyebabnya teman-teman Jadi rapturet airsak ini Penyebabnya adalah Bisa jadi karena tabrakan Di Tabrakan ya Tabrakan pada organ saluran pernafasannya Jadi ketika Dia terbang atau entah karena Turun yang menuki Jadi kena di bagian Saluran udara Saluran pernafasan atau saluran udaranya Jadi Ketika dia rusak Dia bakalan Ini Ada gelembung di bagian bawah Seperti ini Nah, biasanya terjadi di bagian dada sini Kalau nggak gitu Di tembolok Jadi Saya pernah lemuhin Dulu banget Itu merpati saya yang warnanya tritis Itu juga sakit Seperti ini Ini penangannya teman-teman Simple banget Dan Nggak perlu biaya Yang gede Mengingat Karena Seperti ini ya teman-teman Mungkin takut Merpatinya kenapa-napa Terus Lagi player gitu ya Jadi kan nggak bisa dipakai Teman-teman Bakalan saya ringin Tentang Gimana pengobatannya ini Ya Siman terus video dari Paul Luhur Oke teman-teman Jadi Di sini saya udah siapin obatnya Obatnya adalah Gampang banget Teman-teman bisa temuin Di toko-toko Sekitar teman-teman ya Bermatnya adalah Amoxilin Jadi ini adalah Obat dalam dari penyakit Raptor Airsat ini Teman-teman ya Jadi Ini membantu Menyeterilkan Di bagian-bagian Oh Pencerna Pencernaan Penafasan merpati Yang luka ini Jadi Ini benar-benar mungkin Karena terbentur Bisa juga Karena Bakteri Ya Karena itu Kita harus kasihin Amoxilin ini Supaya di bagian Ini steril Karena Takutnya nanti Ketika dia sakit Di bagian dalam ini Ada kotoran Atau bateri yang masuk Jadi semakin menjadi Penyakitnya Kita harus steril Pakai Amoxilin ini Jadi Ini kita kasihin nanti Setelah kita Penanganan di bagian Yang menggelembung ini Penangannya seperti apa Teman-teman ya Ketika teman-teman Menemukan Kasus seperti ini Nah Caranya cukup mudah Teman-teman ya Jadi Teman-teman siapin Jarum Atau Apalah ya Pokoknya yang Lancip ini ya Jadi supaya bisa Menembus di bagian Yang menggelembung ini Jadi dulu-dulu bisa lihat Ini kita nanti Kita langsung tanjepkan Kita Apa ya Kita tusuk Supaya Udaranya nanti keluar Jadi kita Bantu mengempeskan Karena Udara yang terjebak Di sini ini Dia tidak akan bisa keluar kembali Karena Merpati ini Sepertinya Tidak pernah sendawa Jadi tidak pernah kelekeen Jadi tidak bisa keluar Jadi kita harus Bantu pakai Ini Ya Pakai Bantu pakai Ini Apa namanya Carum Pakai carum Jadi kita harus pakai Carum Seperti apa Yuk Kita Lihat lebih dekat Ke bagian Yang kita akan tusuk Nah Oke teman-teman Jadi di bagian sini ya Teman-teman bisa lihat Nah ini Kelihatan banget Ini Dia lebih gede Yang sebelah kiri Yang bagian bawah ini Daripada yang bagian atas Nah Ini bisa terjadi di bagian Tembolok juga Atau di bagian sini Karena saluran udara Merpati ini Di sekitaran Sini ya Yang sini Kita langsung aja Kita tusuk ya teman-teman Tusuk di bagian terserah Yang penting yang Gelombung ini Nah Masuk ya Jadi teman-teman bisa lihat nih Masuk Nah ini Masuk ya Sudah Yang penting Masuk Ntar kita Bantu Kempesin Pelan-pelan Nah ini Sudah 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 mulai Kempes Kita bisa lihat Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Sudah 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 Saya Kempesin Jadi Balonnya Yang ada di dadanya Ini Sudah kelihatan Sedikit lebih kempes Daripada yang tadi ya Jadi Belumnya Saya cabutin sedikit Supaya teman-teman bisa lihat Supaya teman-teman bisa lihat Lebih mudah Nah Disini Ini Kita lihat ya Kita pegang Disini dia sudah kempes Jadi karena dia itu Tidak bisa keluar secara Otomatis Kita harus tusukin ini Kita bantu keluarin Pelan Sedikit demi sedikit Jadi seperti itu Sampai benar-benar Kempes nantinya Jadi misalkan ini Balik lagi kembung Ini Kita kemesin Pakai jarum lagi Kempesin Pakai jarum Sampai benar-benar Kulih Benar-benar Kempes Tusun untuk obat Dalamnya Saya pakai amoksilin ini Ini kasih Aja Seperempat Jadi seperempat Dari satu ini Nanti kalau ini 500 miligram Berarti sekitar 125 miligram Oke Kita buka dulu Tuh-tuh-tuh Oke Nah Ini Oke Jadi ini separuh Kita bagi lagi Dua Oke Tuh-tuh Jadi sudah Saya potekin Seperempat Aja Jadi seperempat Ini Kita masukin Langsung ke Kita keloloin Kemerpatinya Jadi teman-teman Bisa lihat Nih Hei Dia Kak mau Nah Oke Masuk Nah Sudah masuk Ke temboloknya Oke Aman Nah Ini kita Teman-teman Kasih rutin Setiap hari Setiap sore Seperempat Seperempat Ini apa ya Seperempat Kapsul Dari Emoksinir Aja Jadi rutin Diberikan Supaya Bagian Yang luka Yang luka Dalamnya Itu ya Jadi Dia sembuh Jadi Nggak ada Sampai Penyakit Jadi Kayak gitu Dulu-dulu Jadi ini Sudah agak Kempes Teman-teman Bisa lihat Nih Kempes Sudah langsung Lepas Bareng Merpati-merpati Yang ada Di dalam Jadi Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Teman-teman Cara Ngobatin Merpati Yang Terkena Penyakit Rapture Air Sak Atau Tembol Atau Istilah lain Dalam Indonesia Yaitu Pesaluran Udara Yang Terjebak Teman-teman Bisa Lihat Oke Sekian Dulu Untuk Video Kalian Teman-teman Jangan lupa Like Jangan lupa Share Jangan lupa Comment Dan Jangan lupa Subscribe Pak Lumpur Channel Nantikan Video Bermanfaat Lainnya Di Pak Lumpur Channel Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh Oke Tentu Kita Langsung Taruh Di Rotak Ini Dulu Karena Memang Ini Belum Puli Sempurna Coba Kita Pegang Nya Itu Gampang Ambil Gampang Buat Ngobatin Lagi Oke Lantai Sini Nah Ditutup Ditutup Di dalam Keliatan Ya Gampang Gampang